Memirsa Presiden Jokowi meminta parpol untuk hati-hati dalam bersikap karena tantangan yang dihadapi semakin berat, salah satunya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan jika tidak ada bahaya di ruang publik karena akan diisi dengan adu hoax dan saling fitnah. Bagaimana sebenarnya memaknai pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Kita akan langsung berbincang-bincang melalui sambungan telepon bersama dengan juru bicara tim kampanye nasional Aceh Hasan Sazili. Pak Aceh selamat malam. Selamat malam Mbak Kami ya. Ya Pak Aceh terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Aceh ada begitu banyak pesan yang disampaikan oleh Presiden tadi malam tapi intinya adalah untuk menghindari permainan hoax dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan karena memang hoax ini atau permainan hoax ini tidak identik dengan perayaan demokrasi. Betul. Sejatinya pemilihan Presiden atau pemilu legislatif itu adalah cara yang beradapt untuk terjadinya proses sirkulasi kepemimpinan. Oleh karena itu maka yang seharusnya ditampilkan di dalam filpres dan filek itu adalah adu gagasan, adu konsep, adu ide tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Dan figur mana yang memang layak untuk menjadi Presiden. Nah di dalam konteks apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dalam put partai Golkar di Kemayoran kemarin, ini adalah sebuah fakta di mana ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mereproduksi terus-menerus berbagai macam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dan itu saya kira secara nyata bisa kita lihat misalnya di dalam filpres 2014 yang lalu. Bagaimana misalnya soal isu komunisme, bagaimana isu tentang anti terhadap umat Islam. Itu sengaja terus-menerus dituduhkan dalam konteks menjatuhkan lawan. Artinya pihak-pihak tertentu yang ada maksud ini sesama politisi begitu Pak Aceh? Ya tentu, tentu. Itu yang saya kira secara nyata pernah dilakukan di dalam filpres 2014 yang lalu. Dan tanda-tanda ke arah sana juga dicoba dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu gitu loh. Misalnya dengan menyatakan bahwa situasi ekonomi Indonesia sekarang ini betul-betul dalam keadaan mencekam. Sehingga menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dalam posisi ekonomi kebodohan. Atau misalnya menyatakan bahwa chicken rice di Singapura lebih murah dibandingkan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Nah politik kebohongan saya kira harus kita hindari dalam rangka bukan saja kita menciptakan situasi politik yang lebih baik. Tetapi lebih daripada itu ini bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Agar situasi politik ini tidak berlangsung sedemikian panas. Sehingga kita bisa memilih mana pemimpin kita yang terbaik. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesejukan masyarakat. Bagaimana masyarakat dihadapkan pada alternatif dan opsi yang terbaik. Untuk bagaimana menciptakan politik yang damai gitu. Sehingga masyarakat bisa diberikan kebebasan untuk memilih mana yang terbaik diantara calon-calon yang ada. Baik. Pak Aceh sekarang yang lebih penting adalah untuk menyadarkan masyarakatnya atau untuk menyadarkan lawan politiknya? Yang terpenting menurut saya adalah kesadaran dari para politiknya. Karena narasi yang dibangun oleh para politisi itu justru akan menjadi amunisi bagi para pendukungnya. Untuk bagaimana membangun argumentasi dan kewarasan politik begitu. Oke. Apakah mereka kekurangan argumentasi sehingga merasa perlu merancang adu argumen yang tidak berlandaskan fakta? Ya, saya melihat justru tidak ada lagi argumen yang bisa tanpa Jokowi. Kecuali dengan menciptakan suasana di mana narasi yang dibangunnya justru adalah soal kebohongan-kebohongan itu begitu. Nah, kami ingin sebetulnya, Kalaupun kami tidak anti terhadap kritik, Karena demokrasi menisahkan adanya kritik gitu ya, Yang kami inginkan adalah kritik itu didasarkan kepada argumen dan data-data yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan data-data tersebut? Tentu ada kaedah-kaedah yang bisa diakui secara bersama-sama. Nah, misalnya data BPS bisa kita gunakan sebagai basis argumentasi untuk bisa melihat sejauh mana kebenaran dari kondisi yang sekarang ini terjadi. Yang kedua, jangan kita mengambil satu kesimpulan akibat dari satu kasus kemudian dijeneralisir menjadi kasus yang besar. Nah, oleh karena itu menurut saya, membangun keadaban politik itu hanya bisa dilakukan kalau kita sebagai politisi memiliki kesadaran untuk bisa melekakan kontestasi pilpres dan pilek ini sebagai adu gagasan dan adu konsep gitu. Oke, baik. Bukan adu nyinyir gitu. Bukan adu nyinyir. Lalu caranya seperti apa Pak Aceh? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh tim kampanye Jokowi-Ma'ruf misalnya untuk menghindari adu argumentasi yang tidak berdasarkan fakta, kalau mau lebih bahaya lagi menjurus ke penyebaran hoax? Nah, yang dilakukan oleh kita tentu. Yang pertama kita selalu, sebagaimana arahannya Pak Jokowi, kita meminta kepada semua kader partai, pendukung untuk tidak ikut dalam adu argumentasi yang tidak didasarkan pada data dan fakta gitu ya. Kita dituntut untuk meluruskan berbagai macam informasi yang sengaja dihembuskan dalam rangka mengkritik Pak Jokowi tidak sesuai dengan fakta itu. Yang kedua, kita juga meminta kepada partai pendukung untuk menaraftikan kampanye positif. Sampaikan apa yang menjadi capaian-capaian keberhasilan Pak Jokowi. Itu yang kita minta betul kepada para, apa namanya, judir, kepada para influencer dan kepada seluruh partai pendukung. Baik, Pak Ece, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Mirsa pemerintah menegaskan pengajuan dana kelurahan merupakan usulan dari wali kota dan pencairannya perlu mendapat persetujuan dari parlemen. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat petang, Pak Soni. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Soni. Mungkin bisa dijelaskan usulan dana kelurahan ini kan dituding sebagai pencitraan jelang Pilpres 2019. Tapi kami ingin memastikan sekali lagi sebenarnya bagaimana asal-usul munculnya dana kelurahan ini. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan dana kelurahan, karena ton politik diduduh sebagai dana pencitraan itu sama sekali tidak benar. Karena proses mengenai dana kelurahan ini itu berawal dari dua tahun yang lalu. Dimana melalui proses rapat-rapat, baik di RDP, di DPR, maupun di DPD, dan pertemuan rapor asosiasi perkotaan, mereka protes. Apa yang diprotes? Karena dana desa dengan 70-an triliun, ya saya kira, kok hanya desa? Bagaimana dengan kelurahan? Nah, padahal di level bawah itu ada dua satuan, ya pemerintahan, yaitu kelurahan dan desa. Kalau desa itu otonom, kelurahan itu adalah aparat pemerintah, ya. Di pimpinan pemerintah. Tetapi masyarakatnya kan sama. Oleh karena itulah, proses pembahasan dilakukan melalui berbagai pertemuan selama dua tahun, berujung pada pertemuan terakhir Ibu Airin, dua kali terakhir di Bogor, dengan Bapak Presiden, kembali aspirasi itu dicuatkan kembali sebagai rekomendasi dari asosiasi pemerintahan kota. Dan kemudian, saya kira bagaimana kita ketahui, Bapak Presiden tentu, ya merespon secara positif, tetapi tidak akan dilakukan sebagaimana penakuannya sama dengan dana desa. Ya, jumlahnya yang seperti itu. Jadi seperti apa? Ya, Pak Sumarsono seperti apa? Lalu mekanismenya nanti? Apakah ini akan melalui undang-undang seperti dana desa? Atau peraturan pemerintah.